Bersama saya Budiman Tanrujo di satu meja The Forum. Saya ke Pak Palguna, Hakim MK 2015-2020. Pak Palguna, kalau tadi sesuai dengan penjelasan Bung Deni dan tweetnya Bung Deni, ini informasi kredibel itu apakah mungkin bocor dari Mahkamah Konstitusi? Ya, kalau ditanyakan mungkin bocor, ya mungkin saja. Tetapi menurut saya logikanya nggak nyambung itu. Nggak nyambung? Karena gini, kalau dikatakan putusan, itu berarti kan sudah ada lewat RPH, dapat permusyaratan hakim. Sementara kemarin, kalau saya dengar dari jurubicara Mahkamah Konstitusi, baik yang disampaikan Humas maupun Rob Eni, itu katanya tahapan yang baru panjang tahapannya penyerahan kesimpulan, berarti kan belum ada rapat permusyaratan hakim. Bagaimana tiba-tiba sudah ada putusan? Nah, artinya itu justru kredibilitas itu, saya persoalakan kredibilitasnya yang tadi disebutkan itu. Gimana ceritanya? Nah, artinya itu secara logika bagi saya, orang yang pernah berada dalam posisi sebagai hakim konstitusi. Menurut saya logika itu nggak benar. Nah, tapi kan Dhani, Rob Deni tadi sudah menyampaikan, rupanya itu adalah kesimpulan-kesimpulan analisisnya sendiri, melihat gelagat, cara-cara hakim bertanya, begitu kan? Tapi mungkin kan dibaca dari tren dan kecenderungan pikiran-pikiran dari hakim konstitusi? Belum tentu. Belum tentu? Tentu, kalau Mas Budiman mengikuti cara saya bertanya misalnya, acap kali yang putusan saya, pendapat pendirian saya, justru sebaliknya dari yang saya tanyakan di ruang sidang. Kan itu cara menggali keterangan macam-macam, menggali keterangan ahli, untuk memperoleh perspektifnya misalnya. Saya harus konfrontir sama dengan Anda wartawan, kan harus attacking untuk mendapatkan itu, bukan berarti Anda siap dengan apa, bukan Anda berada dalam posisi itu, kan? Jadi kalau Pak Palguna baca lontaran pernyataan dari Bung Deni, sebetulnya apa? Dia mengatakan informasi yang kredibel, meskipun bukan dari lingkungan mahkamah konstitusi. Nah, itu dia yang jadi persoalan buat saya. Kalau maksudnya adalah seperti tadi, maksudnya saya bukan membela mahkamah konstitusi, Mas. Saya, kemarin saya mengeritik keras mahkamah konstitusi soal putusan itu. Tapi menurut saya, kalau tujuannya adalah untuk mencegah mahkamah konstitusi dijadikan sebagai alat katanya, untuk mengawal mahkamah konstitusi katanya Pak Deni tadi, ya caranya jangan dengan menyampaikan narasi yang justru mengarahkan rakyat untuk tidak percaya kepada mahkamah konstitusi, ini berbahaya menurut saya. Oke.